Pemirsa ratusan warga yang terdampak banjir di kota Pekalongan Jawa Tengah bergotong royong memperbaiki tanggul Sungai Meduri yang jebol. Warga dengan peralatan sederhana menambah celah tanggul menggunakan panjang bambu. Meski dikerjakan dengan kondisi darurat, luapan air pasang dari laut bisa dibendung. Celah lubang sepanjang 13 meter dan lebar kurang dari 2 meter ini pun berhasil ditutup. Sementara proses evakuasi warga yang terdampak banjir akibat tanggul jebol ini masih terus dilakukan. Data terakhir ada sebanyak 671 jiwa yang mengungsi warga dipindahkan ke 3 lokasi yang disiapkan seperti di ex-kantor Kelurahan Kramatsari, ex-Kelurahan Kraton, dan TPQ. BPBD memprediksi air pasang tinggi yang menjadi penyebab tanggul jebol masih akan terjadi, bahkan puncak pasang akan terjadi pada selasa 26 November 2024 hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!